Hai iya halo cuy balik lagi sama gue ya jadi kali ini gua bakal riding pakai season cuy jadi ya kemarin kita udah riding riding pakai si Farah ya kan cuman ya ini udah nanti dululah si Farah ya hehehe sekarang kita tes ride nih si Seon agaknya sambil ngevlog nih biar seru biar ya kalian bisa ngerasain si Seon itu kayak gimana pen Oke deh nih langsung aja kita nyalain cepet ini btw gue pengen lanter paket dulu kayak nih terus nanti lanjut ke bsdw aduh bensinnya bismillah gue mau buat ngisi bensin kalau lagi ngevlog hehehe apa-apa dah buset gua kayaknya kebintara sih biar mantep biar enak kanjir nah trennya jadi sekarang gua pakai season dulu nih readingnya karena dari kemarin tuh ada yang bilang di komen bukan di YouTube sih di tiktok itu ada yang mau nanya Bang coba riding pakai Seon Coba Bang Oke nih gua coba riding pakai season ini betul season pake spionnya jadi ya udah kelihatan proper lah proper Seon buset dah nah ini btw untuk spek season ini masih standar jadi ya yaudahlah mau nggak bisa diharapin kalau buat speeding-speeding tinggal guys ya Coba kalau apa buat ngegas-nggas ya lumayan lah untuk motor harian kayak begini nih rencananya season ini bakal gue naikin spek jadi 58 cuman gue masih mikir-mikir masih mikir-mikir karena ya gimana ya motor harian juga sih mikirnya nih motor buat kuliah jadi ya ya udah buat aja ijik gitu kalau siwara kan ya paling buat nr-nr-an seru-seruan lah pakai si farah dan kalau saya share ini buat harian jadi kalau gua mikir mendingan gua apa oh power up sini 58 atau nambahin si spek si farah jadi 63 free jenis 63 free gua motor gua nanti si farah jadi ini lagi saingannya saingannya ya King 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 Robby King Ruki siapa lagi aduh tapi kalau ngikutin mereka manggap Bro sumpah bikin mesin aja udah berapa juta sendiri jadi ya yaudahlah ini btw gua mau ke arah ciputat ek bintaro waduh depan ada mobil lagi kita minggir dulu friend uset nih enaknya motor kecil tuh bisa nyelip-nyelip tuh ngeliat bisa kayak gini motor bisa nyelip kayak gini sehon doang emang yang bisa buset nah nih sorry ya nih memang lu jangan heran deh kalau ditangsa ini banyak yang lupa ke helm ya termasuk gua kalau bisa lagi ngevlog hehehe gua mah jujur-juran aja nih kalau bisa lagi ngevlog ya kan kalau misalnya emang sekiranya deket rumah ya nggak pakai helm cuman ya gue menyarankan yang baik untuk kalian mau kemanapun kalian naik motor tuh harus pakai helm cuy oke oke gua seorang nggak mau nafik kalau apa namanya emang sekiranya deket sih nggak pakai helm gitu aja jadi nggak kayak foto vlog-moto vlog yang so-so-an ya kan jangan pakai lo eh jangan pakai helm apa pakai helm gini-gini marahinnya nggak pakai helm ya kan di jalan pas lagi ngevlog berasa jagoan eh padahal mah di rumahnya kalau deket rumahnya kalau ke warung madura gitu kagak pakai helm lau ya begitulah guys intinya semuanya kita kudu sadar diri intropeksi diri lah ini btw gua kalau ngevlog-vlog kayak gini buat seru-seruan aja ya guys jadi ya buat kebutuhan konten juga sih buat YouTube nice jadi kemarin tuh gua pas apa namanya nyeting fisok depannya itu ternyata lalu turun cuy jadi kalau misalnya lupa keseorang gua nih ya depannya tuh sepak bura grosok-grosok baik keban jadi ya gitu jadi kayak apa sih terlalu over kebawah nggak tahu baku yang terlalu kebawah atau si ban yang terlalu gede karena si bannya gua pakai yang ukuran 90 per 80 yang pastinya tetep ring 14 eh bisa motor racing touch nih apa sih namanya lupa gua Mio Sol ya eh Mio Sol iya kali enggak tahu dah intinya gua seon bos anjir nih jalanan terpantau padat ya guys ya terpantau padat hidup ada security sumpah gua random banget kalau di jalan anjir kalau sambil ngevlog biasanya kalau vlog-vloger yang udah profesional gitu kan kalau vlog-vlog tuh jelas gitu ya kalau gue mau ngejelas lanjut ini kita salib dulu tuh guys tiati guys itu namanya blind spot salah gua juga sih kalau lagi apa namanya tikungan gitu gua salib suara nggak boleh cuman kembali lagi gua nggak mau naafi korangnya kalau di jalan begini gua nah ini kayak nyali pia gini nih uset nah aduh bensin jika segini lagi sumpah gua mager banget ini mager banget ngevlog terus ngisi bensin anjir gua masih kayak malu-malu tapi gak apa-apa demi ngevlog motovlog ya kan demi menghibur kalian yang ada di YouTube gua lakukan apa saja untuk kalian anjay oh iya btw gua lupa ingetin buat kalian yang belum like comment dan di subscribe ya tolonglah ya minta bantuannya nih di subscribe akun YouTube gua di like di komen juga di follow juga ya Instagram gua tiktok gua pokoknya semua sosmed gua lu follow udah ya biar gua makin semangat kontennya karena kalau lu kagak like kagak comment kagak subscribe agak follow follow apalah ya gua gimana mau semangat dengan kagak hasilnya hehehe ya intinya ya biar gua semangat ayolah 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 bisa lah subscribe lah bisa satu juta subscriber ini biar gua kayak bisa kayak ada yutuber-yutuber ya kan Witset Gojek sekarang eh itu baju jaketnya doang beli kali ya Gojek ya kan Grab banyak kalau motor udah pada mantep-mantep jok irock Mario ya kan malah kadang ada yang nmax xmax beset kalau ada yang xmax gua tepuk tangan sih tapi harusnya ada karena gimana ya Gojek itu tanpa kalian sadar itu penghasilannya gede-gede cok ada yang sehari 500.000 ya kalau rajin dari pagi nariknya ya cuman ya kadang yang namanya rezeki ya kalau lagi apes-apes juga ya itulah namanya rezeki itu udah ada yang udah ada yang ngatur friend jadi lu mau apa mau bagaimanapun juga mau bekerja keras kayak gimana pun juga ataupun lu males-malesan juga intinya tetep lu kudu banyak-banyak doa dan bersyukur ya atas nikmat dari Allah anjir gua mendadak jadi Ustadz ini gue pengen ngantar paket ngantar paket dulu friend nantar paket di JNT sini nih ini juga langgaran macet nih sini nih mager banget gue makanya kalau sini loh kan crowded banget crowded buju nah ini gua JNT ada di kiri nih gua ke kiri bayi dah udah sebenarnya gua gak malu di depan orang-orang ngevlog gue cuman mau nganter paket nah paket gua cuman dua hu 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 mbak Shopee ya ya udah friend gitu doang nganter paketnya gitu doang karena paket gua udah otomatis dari Shopee langsung ke detect jadi tinggal gua ngasih aja udah tanpa nunggu-nunggu ya kan oke kita lanjut lagi ini BTW si bensinnya udah mau habis nih kita harus bensin dulu kayaknya nih yang gua lupa di gua dapet siapa kaget ya di Sean ini gimana ya Sean ini tuh motor yang boros kayaknya nggak tahu kenapa coba kalau ada user-user Sean gimana Sean teman kalian boros apa enggak sih gua sih selama pakai session ini boros sih soalnya gimana ya bedain nama vario gitu ya jauh banget borosnya makanya gua ada kepikiran pengen borop di motor karena ya kalau boros ya udah boros kalian gitu ini tuh dia full tanknya kalau nggak salah 35.000-an 40.000 gitu ya termasuk murah sih untuk full tank dengan harga segitu cuman tetep aja kalau kayak tiap ini boros gitu tiap apa ngisi terus habis itu habis komponen sih lagi mager juga jadi ya makanya gua ada kepikiran pengen nge-upspek si Sean ini begitu guys kita sudah mau memasuki daerah Bintaro ya guys ya karena setelah gua pikir-pikir tadi ah kayaknya muter Bintaro aja deh buat ngevlog mumpung masih sore juga karena gue udah jarang buat nyoret co2 nyoret gua terakhir kapan ya eh gua seringnya naik-naik ride nr-nr dulu gua anaknya sanmori banget eh tiap minggu ya kan udah absen nih gua bakal ikut sanmori pokoknya buset cuman kalau misalnya kayak sekarang gitu yang gua udah keseringan nr ya mungkin ya jadi kalau misalnya diajak sanmori tuh kayak mager banget gitu cuman ya kadang kalau misalnya ya niat sanmori ya sanmori ini kayaknya gue mau isi bensin dulu nih iya kayak mau isi bensin dulu yuk ada yang ini ada yang kerennya apa kamu kesel dulu Bang kayak apa yuk weh bisa apa cowok Sean gua kapan lagi ini ah nih kita isi bensin dulu 30.000 udah full Oh iya V power 30 yoi 30 30.000 selaku banyak duit-duit gua nggak ada Bang ya nanti di download dah ada oke nih ya ya sama-sama ada nah kenapa Bang kalau pakai shell Bang enggak tahu kenapa ya semenjak gua tahu shell itu bisa ngebersihin mesin ya sebenarnya pertamaks turbo gitu-gitu juga bisa sih cuman gua lebih banyak dapet testimoni shell itu lebih bagus cowok untuk ngebersihin mesin makanya Bismillah di-endorse sama shell hehehe enggak enggak canda-canda-canda ya intinya ya gitu dah nah nih kita ada di UP jadi ini Pren biasanya banyak ngabar-ngabar sih sini nih nih kita langsung aja nih Pren ke tempat orang awas UPC kan nih kalian yang anak-anak Bintaro nih pasti enggak asing lagi nih ya main-main upj aja nih kadang kalau disana diusir polisi geser ke upj hehehe sumpah nih upj sekarang makin rame cok dulu uset pas pertama kali dibangun lebih rame banget sih cuman kemarin pas of it semenjak of it itu ya lumayan jadi kayak sepi-sepi gitu jadi kayaknya ada acara deh di sini deh ini kayaknya lagi ada acara nih kayaknya ya gue enggak tahu Aduh nih kayaknya baterai sih GoPro gue pengen abis sih friend Gatau nih baterai GoPro 4 gua boros banget bocor kali ya ini makanya gue sampai beli tiga gua dulu baterai jadi gue pengen benerin dulu deh pengen ganti baterai dulu benerin Gatuh ganti maksudnya nah nih jadi gua udah ganti sih baterainya ya ternyata penerakan habis nah tuh lu lihat no banyak buat yang nongkrong di upj ya kan ngabar-ngabar segini banyak itu yang nongkrong beset bahagia itu simpel ya enggak harus mahal minggir di beginian apa gundukan upj udah seneng hehehe nah nih si kampus upj nya nih nggak tahu katanya masuknya mahal biayanya soalnya nih kampus bisa bikin jalan sendiri lagi harusnya mahal nah dulu kan isi upj ini kalau jam 10 jam 11 itu udah ditutup ya orang nggak bisa lewat sekarang nih kabar gembira karena ada mcd ini mcdonald nih nih buka 24 jam cok jadi ya alhamdulillah lah gua kalau misalnya pulang dari Jakarta gitu lewat Bintaro bisa lewat sini gitu lebih cepet karena kalau misalnya lewat yang Kampung Sono itu gimana ya banyak jegelungan jalan sempit jadi ya kurang long aja gitu buat motoran nah nih disini juga banyak yang nongkrong nongkrong kebanyakan banyak renak hahaha set set uset kamu tukang parkir Pak Oga pengen gua tabrak astaga ini ngapain cuh eh kasihan banget Oh motornya nggak kuat kali ya ya Allah semoga rezekinya dipermudah untuk keluarga abangnya dan mbaknya semoga bisa beli mobil atau bisa beli motor yang kuat nanjak kita doain guys kadang ya gitulah kita sebagai manusia gitu perjuangannya itu berhah menghadapi hidup itu beda-beda ya ada yang susah dari kecil dari lahir ada yang enak dari lahir ada yang apa Oh lahirnya enak gedenya enggak enak ada yang lahirnya enggak enak pas gede jadi pengusaha sukses itulah namanya hidup itu kita enggak ada yang tahu guys makanya tola bulewifari dokter nalaku di muslim buset jadi ngedalil gua betul itu artinya ini ya mencari ilmu itu wajib begitu orang muslim gue tahu kan gue gini-gini tahu artinya frek jangan salah jangan tahunya aja cuman motoran doang tahunya ngaji juga gue bisa hai 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 masih macet nih macet apa ya kira-kira ya banyak bat yang ini masalahnya yang kayak ngedrop penumpang gitu loh itu gua nggak tahu sih ini lagi pada ngapain iya nih kayaknya yang habis dari keluar stasiun nih pada mesen grab grabnya para mangkal di sini mungkin ya kan gua nggak tahu cuy ini intinya padat-padat-padat nah nih gua harus nyampe tempat para ngapas ini tepat waktu nih biar kita bisa melihat keindahan ngapas-ngapas khususnya ngapas di Bintaro coba absen yang ngapas-ngapas Bintaro ya yang nongkrong-nongkrong di Bintaro absen coba absen pengen tahu gua seberapa banyak di komenan ya kalau ada yang komen kalau ke gede ya ya udahlah oke ini dia terowongan penghubung kita ke Bintaro welcome to the Bintaro Friends langitnya kanai juga ya Bintaro ya kayak di Swiss hehehe wah guys ini baru enak di Bintaro nih buat ngegas ngegas tuh lu lihat fenometer seon tuh standar tembus berapa nanti kita coba di depan ya cuman ini kita mau ke tempat para ngapas dulu mau lihat dulu ngapas-ngapas Bintaro ya kan cek cek dulu nih sorry sorry nih kita harusnya nggak boleh langsung ke kiri gitu karena membahayakan masyarakat tapi karena gue orangnya nggak sabaran ya udahlah hehehe besit 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 nah ini dia guys kita mau masukin tempat para ngaber nggak tahu nih mereka sudah ramai atau udah pada bubar udah motor oh ternyata belum Ren tuh oh banyak friend tuh ada beberapa yang lagi ngobrol ya kan ada yang baru sekolah eh Nanda Sono nan tutupen gua tuh si gondring hah eh Bang gondrong kemana aja Bang gondrong biasa gua gawe gawe enggak tadi sih Nanda guys dulu dia tuh penghuni bintaro habis loh jaman-jaman usad dah lama banget sih jaman-jamannya gua nggak tahu huuh tet banyak-banyak bio nih Gua itu dia tuh ngabur-ngabur Bintaro tuh absen coba absen yang masuk vlog gua udah gue masuk vlog paginya eh 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 nah kita kembali lagi ke jalur yang benar ya di Bintaro nah ini namanya itu emerald magis ya kalau nggak salah ya emerald ya coba gue takutnya salah emerald kalau nggak salah ini nah ini dia nih kalau malem suka dipakai ajang Bintaro raceway buset Bintaro raceway enggak tuh petnik di kanan gua ada BMW cakep bener nih nih kayak BMW si mails cuman penyedia udah dijual Hai ah gile orang-orang pada balik kerja nih jadinya crowded crowded kita nggak bisa ngegas-ngegas bebas ya kan buset dulu lihat ada yang raceway lagi rame-rame begini ya kan Hai ada-ada bahaya anak bintaro dah Gapapa dah intinya gua ingetin sekali lagi ya gue ingetin sekali lagi nih buat anak bintaro kalau naik motor jangan lupa pakai helm karena sesuai analisa gua kabur bintar itu banyak yang nggak pakai helm intinya stay tune terus di YouTube gue ya jangan lupa di subscribe ya hierba kita salif-salif dulu kumpung motor kecil ya enak buat nyalip nyalip we wewe wewe lumayan Ini enaknya motor kecil begini Gubrak Tapi Ini sumpah nih Gue aneh sama Nisyon Ini motor tuh gini-gini Standar-standar gacor bener Sumpah Tarikannya enak Awalnya enak Ya meskipun radang-radang Kalau standar ya Ini kayak gini aja udah enak Apalagi di upgrade 58 nih Wuzet Makin gacor kali Eh ini motor listrik Gue kira PGX co Motor listrik anjir Keren juga Anjir Kayak ceco Motor listriknya Kayak PGX Nanti si Sian ada gak ya Ngeluarin versi motor listrik Nah nih lu liat siapa nih Bisa nyari-nya Set set Buat se H Se Hu Ya Hai Anjaj Lu liat nol Enaknya motor kecil tuh begini Ini kita udah sampe nih di jalan baru ya Ini kita gaspol gaspol dulu disini enak nih Wuuu Tull dat spinometer Tull dat spinometer ya Tull dat spinometer kita balap nih Vario nih Misalkan nih Balap dong Aduh standar lah Jangan dah Tapi seru sih bikin Orang ngegas ngegas tuh Wuuu Buat nih gak julukan jahannam nih Wuuu Enak buat Kalau gak julukan disitu Wuuu 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 Nah ini biasanya juga dipakai buat nongkrong-nongkrong nih Disini nih Ben gak tau nih lagi sepi Tapi gak ada yang nongkrong kali Nah ini kalau kalian enak kebintaran nih Jangan lurus Kasah lurus ya Ini kalau lurus Lurus lu Nyasar ketol anjay Ini kalian ambil kiri friend Jangan lurus pokoknya ya Gue kasih tau Wih langsung hijau gak tuh Rezeknya nak soal ya Langsung hijau friend Nah ini biasanya setelah ini Juga banyak ngabers disini nih Nah disini juga Nah disini banyak ya Gagak ada cok Gagak rame Biasanya rame ngabers disini nih Di bukit-bukit ini nih Banyak ngabers Cuman lagi gak rame Jadinya kita tidak bisa menikmati sensasi Melihat ngabers-ngabers Buset ini di depan ada Anak naik kereta Kereta mobil ya guys ya Buset Bintaro raceway udah mulai nih Suara-suaranya Jadi kita muter balik aja Kena Kita jangan muter-muter Bintaro doang Bentar pak Bentar pak Bentar Oke kita gas Elak loh Liat tuh Speedometernya Naiknya cepet arah Waaaa Whoooo Pusey 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 buset 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 ngerti ngeri banget sio hehehe ngeribat sio tiati friend di jalan friend deh hari apes hari kalender emang aja doang ini naik motor kayak begini kayak setanan cuman nasihatin diri sendiri juga cuman aja doang buset mobil cakep-cakep banget anjir ada siroko mobil idaman gue cuy wah oke kita lanjut lagi ya friend gas tipis-tipis tadi tuh yang rada nyangkut gas belakang kayaknya deh coba ya oh enggak ah oke bentar gue mau minggir dulu bentaran mau cek cek dulu set oke friend kita lanjut lagi ya gas ya jadi hari ini udah mulai gelap udah udah mulai maghrib ha ha nampaknya saya sudah mulai lapar nggak tahu gua kenapa kalau maghrib maghrib suka lapar cok nah ini kita di lampu merah ya guys set ini lampu merahnya lumayan lama ya 35 nggak apa-apa 30 28 ha jadi gimana guys kupake si Xeon ini menurut kalian gacor nggak sih Xeon nya untuk tarikan sih menurut ini gua gacor nah ini nanti kan kita udah mulai masukin malam nih ya kan nih gua bakal testing juga si bilet Xeon nya si bilet Xeon nya itu dia pakai speknya pakai ASUS T gen 2 nggak tahu yang tiga ini atau 2,5 gua nggak tahu intinya terang gitu aja oke deh sudah jalan lagi ya friend Hai haa gue nyata pengen beli makan dulu sih cuman mager nanti gue beresin vlog ini dulu nyampe rumah nanti pas nah nih putraan ini friend ya tuh kudut hati nih di putraan ini nih karena kadang suka ada orang yang belok tiba-tiba gitu langsung kita lagi kenceng dari sono kan nggak ada yang tahu tuh tiba-tiba dia belok muter balik Ayo kita lagi kencang posisinya tabrak tuh berabe ya 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 nani udah mulai maghrib friend tapi belum anjan ini kita gaspol terakhir kali ya sebelum ajan hai nah enak nih buat gaspol nih sini nih kita gaspol ya oke Maret kita gaspol Lihat, speedometer dapet berapa Weh, cepet Lumayan Lumayan lah, dapet cepet lah Motor standar ya kan Agak 90 limit, buset 90 limit Weh, langsung hijau nih romannya Rejeki Raksa oleh 10, 9, 8, 7 Weh, langsung minta roreso ini wah Buset Buset, buset, buset Depan gue ada airok Ayo, ayo, airok Ayo dong, minta roresoi dong Wah, kelau, brent Weh, ini minta roresoi Buset, ninja, brent Weh, ninja juga disusul Buset, buset, buset Bintar roresoi gak pernah salah, bro Buset, airok ikutan juga kan Gue kata Gak mungkin gak panas ya, guys Udah bang, udah bang Maghrib bang Pelan-pelan bang Buset Ngeri-ngeri banget Buset Airoknya Nyelip-nyelip deh Memang dah The best dah air Airok Weh, kita mah apa tuh Standar ya, guys ya Pake Xeon Kenceng-kenceng mau kemana sih, kawan Buset Emang gak kenceng Kita mah sadar beda Oh, lu lihat apa Digas Glomar kayak cepe ini Weh Weh, lembus cepe Anjay Wah, ini airok yang tadi nih Cakup juga nih airoknya nih Kenceng juga nih Jangan-jangan Inian bintaro nih Pentalan bintaro Tau bukan Kali si abang yang lihat Youtube gua Motor lu mantep bang Airoknya Ini kita slip-slip ya Coba ya Set 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 Anjir Kita salip lagi Kanan Kanan Lurus Anjay Kiri Lurus Kanan Anjay Kiri lagi Lurus Terus Kanan Anjay Strategi 433 Eh, apa sih 433 Strategi Kita Kayak ya Kiri, kanan Kiri, kanan Atas belakang Otak X Jadi, jadi kita Agus Oke, friend Jadi, ini hari Sudah Memasuki Gelap ya Guys Ini Kayaknya kita Nyalain lampu Kita aja Bilet Jahanam Si Seterah Si Seon Karena Meskipun Rada Kayak masih Terang Kayak gini Cuman Ini bilet Bakalan tetap Kelihatan Kelihatan Banget Walah Lihat itu Lampu Standar Nih Bit Nih Tuh Lihat Nobil Nah, ini kita Muter lagi Kita ke tempat Yang tadi UPJ Set 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 Ya Ini kita Pake strategi Kanan Kiri Kita ke kiri Friend Set 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 Crowded Bat nih Stasiun Jurang Jurang Mangu Oke Jadi Kita Memasuki UPJ Lagi Ya Friend Ini Memang Rada Crowded Kalau UPJ Ini Gue Juga Kalau Set Lewat Sini Bawa Nga Gerbet Kalau Sore Sore Begini Macet Gerbet Kalau Macet Ini Kita Salip Ayo Biar Cepet Lampunya Seterang Bilet Terang Terang Gox Kita Ke kanan Dan Lurus Tapi Semuanya Ke kanan Ke kiri Semuanya Ke kiri Karena Gak boleh Lurus Kalau Mobil Motor Paling Ada yang Nakal Dikit Nah Balik Lagi Ke UPJ UPJ Ternyata Maghrib Maghrib Masih Banyak Yang Nongkrong Dadah Beset Kita Corner Tipis 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 Push 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 Corner Kita Wujud Corner Badan Doang Miring Motor Mak Kaga Akhirnya Kita Menghirup Udara Segar UPJ Lagi Pren Gajlogan Andalan Di UPJ Itu Kayak Gitu Enak Bet Nah Lu Lihat Bisa Lihat Ya Buat Si Bilet Si Setra Si Xeon Lumayan Terang Gak Lumayan Terang Sih Kalau Kita Disapakah Gue Tau Disapakah Disuruh Minggir Gue Sih Gak Mau Kepedean Nih Karena Gimana Nih Gue Kadang Keple Kalau Bawa Motor Bukan Si Farah Kalau Ditintir Itu Kayak Berasa Gue Disuruh Minggir Gitu Bukan Disapa Wih Aerox Hedon Juga Bang Pake Export Iya Cuy Gitu Pokoknya Kalau Misalnya Disapa Gue Tuh Kalau Ditintir Itu Ngerinya Gue Kepedean Gue Tintirin Balik Tapi Kadang Kalau Emang Misalnya Dijelas Jelas Banget Gitu Tin Terus Ngeliat Ke Gue Nyenger Atau Apalah Gitu Lah Itu Gue Tintir Balik Kadang Gue Suka Binggung Kalau Misalnya Yang Tin Terus Langsung Lewat Bingung Gue Ini Orang Mau Ngapain Pengen Apa Pengen Jorok Gue Minggir Atau Emang Pengen Apa Gue Jadi Mungkin Kebanyakan Orang Alasannya Sama Kayak Gue Kalau Misalnya Ditintirin Takutnya Bukannya Disapa Tapi Emang Disuruh Minggir Karena Pada Umumnya Klakson Itu Untuk Memperingati Orang Lain Kalau Misalnya Motor Kita Mau Lewat Itu Tapi Kadang Karena Ada Ada Komunitas Atau Apalah Gitu Yang Menjadi Cirih Khas Membuat Cirih Khas Kalau Misalnya Tintin Itu Bisa Buat Nyapa Anjay Motor Tiba-tiba Ke kiri Nggak Belok Aduh Mungkin Dia Lalah Semangat Pak Eh Gue Tahu Bapaknya Abis Balik Kerja Harusnya Dia Capek Banget Semangat Semangat Pejuang Rupiah Kalian Semua Berhak Bahagia Pada Waktunya Anjay Aijah Sekarang Vlognya Banyak Watch Jadi Kalian Kudu Sering Sering Ini Screen Video Oke 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 Untuk Bilet Si Seon Terang Nggak Meskipun Apa Keadaan Sore Ini Masih Terang Begini Cuman Bilet Gue Masih Kelihatan Terang Oke Friend Mungkin Kayak Gitu Aja Untuk Vlog Gue Pake Session Kali Ini Semoga Bisa Menghibur Kalian Ya Intinya Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Youtube Gue Intinya Gitu Pokoknya Di Follow Semua Instagram Gue Tiktok Gue Jangan Lupa Sampai Jumpa Pokoknya Di Video Konten Gue Selanjutnya Gue Aija Dan Ini Si Setera Sampai Jumpa Di Konten Selanjutnya Buzit Motor Keren Keren Amat Nih He